Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini luar biasa yang bergabung banyak sekali Pak Guru sangat senang untuk memulai pelajaran kita hari ini mari kita berdoa bersama-sama Pak guru minta kepada bagas ilmas bagas untuk memimpin berdoa teman-temannya hari ini silahkan dibimbing berdoa mas bagaimana silahkan dibimbing berdoa mas Inku silahkan dibimbing berdoa kita mulai belajar hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai ya cukup Hai bagaimana anak-anak kabarnya hari ini semuanya sehat ya sudahkah pagi ini sebelum pelajaran ini dimulai anak-anak membantu orang tuanya sudah kegiatannya membantu orang tua cuci piring cuci piring apalagi Bersama terlebih dahulu, kita akan menyanyi lagunya Hari Merdeka Semuanya ikut menyanyi ya, supaya suaranya juga keluar Anak-anak sudah pemanasan untuk berbicara Lagunya masih sesuai dengan suasana kita di bulan Agustus Yaitu Hari Merdeka Hari Merdeka Terima kasih 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 berbicara baik mikrofonnya bisa dimatikan dulu ya bisa dimatikan dulu dinyalakan ketika anak-anak ingin menjawab atau ingin berbicara seperti itu di bagian akhir setelah rangkaian kegiatan itu kita pelajari di bagian akhir juga anak-anak akan menyimpulkan pelajaran yang kita pelajari hari ini itu apa saja seperti itu baik langsung saja Pak guru mulai materinya nanti jika anak-anak ingin berbicara itu silahkan mengangkat tangan di sana di bagian bawah itu ya di bagian bawah itu ada menu untuk mengangkat tangan seperti itu jadi anak-anak baru nanti dipersilahkan jika berbicara maka akan dipersilahkan berbicara seperti itu Mas Dante tangannya bisa diturunkan dulu atau ingin berbicara Mas Dante suaranya enggak kedengeran Oh suaranya Pak guru tidak terdengar anak-anak yang lain bisa mendengar tidak bisa Mas Dante mungkin menggunakan headset atau seperti apa jadi tidak terdengar kita mulai ya baik kita akan belajar pada tema tiga subtema satu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku Hai coba anak-anak perhatikan gambar ini sudah nampak gambarnya sudah gambar apa ya ini gambar apa ya gambar yang muncul ini kita akan bandingkan dengan dengan gambar yang kedua gambar yang yang kedua adakah perbedaannya perbedaannya ada tidaknya baik coba berikan pendapat anak-anak tentang kedua gambar ini siapa yang ingin berbicara di awal apa yang ingin berbicara Mbak Alya coba apa pendapat yang satu lagi membaca buku terus lagi main HP main HP ya jadi gambar pertama ini anak-anak yang sedang membaca 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 buku membaca bacaan ya bacaan dari kertas seperti itu gambar satunya itu memegang HP bareng-bareng ini bisa seperti mabar ya main bareng padahal dalam situasi saat ini kita memang dalam pembelajaran daring ketika HP itu tidak bisa dimaksimalkan dengan baik banyak hal-hal negatif yang dilakukan misalnya main game hingga larut waktu dan sebagainya jadi menggunakan HP pun harus dengan bijak anak-anak menggunakan HP sesuai kebutuhan untuk mempelajari materi membaca artikel membaca berita untuk mengerjakan tugas yang Pak Guru berikan lewat grup WhatsAppnya seperti itu ya dalam menggunakan media menggunakan perangkat HP yang berbasis teknologi ya itu juga harus bijak sesuai dengan kebutuhanan seperti itu ya terima kasih kepada Mbak yang sudah menonton baik kita lanjutkan baik kita lanjutkan baik kita lanjutkan nah sekarang kita akan mengamati kembali nah sekarang kita akan mengamati kembali gambar apa ya yang sudah muncul ini yang sudah muncul ini ya sudah mudah-mudahan sudah baik gambar apa yang muncul di tampilan HP kalian gambar orang yang sedang orang yang lakukan sesuatu lakukan sesuapa yang dia lakukan dia lakukan ya menyebutkan memanen padi memanen padi memanen padi memanen padi memanen padi memanen padi gambar orang yang sedang memanen padi di mana kegiatan tersebut dilakukan di sawah di sawah adakah sawah di sekitar rumah kalian di sekitar rumah kalian karena kita kebetulan tinggalnya di dataran apa nama profesi orang tersebut apa yang anak-anak ketahui tentang tanaman ini apakah kita sering memanfaatkan padi kita sering memanfaatkan lagi untuk apa untuk apa ya Mas Bagas silahkan Mas Bagas makan padi Oh yang sudah dimasak berarti nasi masak berarti nasi asalnya nasi dari mana sebelum dari padi dari beras 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 dari tanaman padi nah tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia beras Pak Iya betul sekali nasi nasi berasal dari beras tepat sekali jadi sebagian besar penduduk di Indonesia itu makanan pokoknya adalah nasi yang berasal dari beras nah apakah kamu tahu bahwa nasi itu beras itu beras dari beras dan beras berasal dari pagi Mari kita akan mengenal pagi nah coba baca teks berikut ini adakah yang ingin membacakan teksnya teks berbeda tanaman padi baik Pak guru baca terlebih dahulu padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia padi menghasilkan beras banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya padi dapat tumbuh di daerah panas dengan surah hujan tinggi dan surah hujan tinggi daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah Sulawesi Selatan dan Sumatera 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 para teksnya masih banyak banget ini masih banyak Karawang Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional pertumbuhan padi dibagi menjadi tiga tahap besar pertama benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam satu malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersama selanjutnya benih-benih ditanam di lahan sementara bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan bakal akar dan tunas menonjol keluar lalu batangnya memanjang petani juga mengairi memberi pesticida dan pupuk pada tanaman ini selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang berkembang penuh keras dan berwarna kuning gabah adalah benih padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi gabah ini nantinya yang akan dijadikan menjadi benih lagi tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari setelah panen padi gabah ditunggu dengan lesung atau digiling sehingga sekam kulit padi terlepas dari isinya bagian isi inilah yang berwarna putih kemerahan ungu atau bahkan hitam yang disebut dengan beras itu adalah teks tentang tanaman padi anak-anak sudah matikan dulu baik kita lanjutkan ya kita lanjutkan ya anak-anak sudah menerima teks tanaman padi ini yang kemarin Pak Biru berikan apakah sudah dibaca di rumah teksnya sudah oh ya sekarang akan kita lanjutkan ya kita lanjutkan ya membuat kalimat per kalimat atau ini suaranya itu dobelnya berasal dari anak-anak yang mengaktifkan mikrofonnya coba mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu nanti menjawab seperlunya nanti menjawab seperlunya saya beri waktu untuk mematikan mikrofonnya terlebih dahulu ya mudah-mudahan sudah tidak dobel lagi karena suara dobel itu bukan hanya dari tempatnya pak guru tapi bisa dari tempat kalian seperti itu baik kita akan lanjutkan membuat kalimat pertanyaan nah dalam membuat kalimat pertanyaan itu dibutuhkan kata tanya apa saja kata tanya kita mulai dari kata tanya yang pertama adalah apa 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 digunakan untuk menanyakan sesuatu hal atau benda ya contoh apa yang ditanam pak petani di sawah menanyakan benda-bendanya apa yang ditanam seperti itu apa yang dipakai oleh bayu misalnya seperti itu jadi apa digunakan untuk menanyakan suatu hal atau benda kemudian kata tanya yang kedua adalah dimana dimana adalah digunakan untuk menanyakan tempat dimana tempat tinggalmu atau dimana rumahmu seperti itu dimana pak Tony menjual gabahnya seperti itu jadi ditanyakan untuk menanyakan tempat tempat atau lokasi yang ketiga adalah kata tanya kapan kapan digunakan untuk menanyakan waktu kapan ayah pulang dari Surabaya kapan padi bisa dipanen seperti itu jadi kapan digunakan untuk menanyakan waktu selanjutnya kata tanya selanjutnya adalah siapa digunakan untuk menanyakan orang siapa orang yang berbaju merah itu digunakan untuk menyanakan orang siapa orang yang menanam padi di sawah oh pak tani misalnya seperti itu jadi menanyakan orang ya yang kelima mengapa kata tanya mengapa itu digunakan dalam kalimat tanya untuk menanyakan sebab mengapa pak tani gagal panen karena banyak hama misalnya seperti itu jadi digunakan untuk menanyakan sebab yang keenam adalah bagaimana bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan bagaimana kabarmu hari ini oh kabar saya baik keadaan saya baik ini untuk menanyakan keadaan nah 6 kata tanya ini dapat anak-anak gunakan untuk membuat kalimat pertanyaan mbak janet mikrofonnya dimatikan dulu ya nah kata tanya 6 ini nanti yang akan anak-anak gunakan untuk membuat pertanyaan dari teks baik pak guru akan berikan contoh paragraf 1 paragraf 1 kita akan membuat pertanyaan berdasarkan kalimat dari teks coba anak-anak amati kalimat pertama adakah anak-anak yang bersedia membacakan kalimat pertama ya mas dante atau yang lain yang sudah menyala mikrofonnya atau mbak aska atau yang lain silahkan dibacakan kalimat pertama mbak aska boleh silahkan mbak aska padi adalah tanaman yang sangat penting ya terima kasih padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia ini kata kuncinya disini adalah padi padi itu benda ya jadi dalam kalimat pertama ini padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia ini menerangkan suatu benda bendanya apa padi maka untuk menanyakan suatu benda itu digunakan kata tanya apa kata tanya apa untuk menerangkan suatu benda nah dari kalimat dalam teks pertama ini dapat kita buat menjadi kalimat pertanyaannya dengan kata apa ya apa nama tanaman yang sangat penting di Indonesia jadi kata tanyaannya ada di depan seperti ini atau bisa juga tanaman apa yang sangat penting di Indonesia seperti itu jadi kita bisa membuktikan kalimat tanya yang kita buat itu dengan jawaban yang ada di teks tadi contoh apa nama tanaman yang sangat penting di Indonesia padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia jadi kita membuktikannya itu dengan kalimat pertanyaannya di hubungkan dengan jawabannya itu nyambung atau tidak ya seperti itu itu untuk membuktikan kalimat pertanyaan yang dibuat itu sudah sesuai dengan teks yang ada di dalam bacaan atau belum seperti itu baik kita masih mengidentifikasi di paragraf pertama kalimat keempat ada yang bersedia membantu membaca kalimat keempat ya silahkan yang sudah mengangkat tangan Mas siapa ini Mas Arjuna ya tolong dibacakan Mas Juna kalimatnya padi dapat tumbuh dan seterusnya dengan curah hujan tinggi baik terima kasih Mas Juna nah kalimat ini akan kita buat kata kuncinya apa ya di daerah panas dengan curah hujan tinggi ini menyatakan atau menerangkan lokasi atau tempat tempat tumbuhnya padi berarti kata yang digunakan apa kata tanyanya yang digunakan dimana dimana betul sekali ini Mas Mas Sikit namanya siapa ya ini Pak Guru lupa Mas Inku ya iya kata tanya yang digunakan adalah dimana karena menerangkan tempat tumbuh bagaimana kalimat pertanyaan yang bisa kita buat ya kata tanya dimana ini kita letakkan di depan dimana padi dapat tumbuh seperti itu ya maka jawabannya dimana padi dapat tumbuh padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi sehingga kalimat pertanyaan yang kita buat itu dengan jawaban yang ada di dalam teks nyambung begitu ya jadi anak-anak bisa menggunakan kata tanya apa mengapa bagaimana dimana siapa mengapa disesuaikan dengan jawaban dan keterangan keterangannya apa menerangkan benda atau menerangkan lokasi menerangkan waktu menerangkan orang atau orang yang melakukan misalnya itu disesuaikan dengan kata tanya yang digunakan baik anak-anak sekarang adalah anak-anak akan mencermati paragraf kedua dan paragraf ketiga kalau di bagian ini tulisannya terlalu kecil anak-anak bisa membaca dari materi yang sudah pak guru berikan ya pak guru sudah berikan kemarin kemudian buatlah daftar pertanyaan dari paragraf kedua dan ketiga tuliskan jawabannya berdasarkan kalimat teks seperti itu jadi anak-anak akan mengerjakan LKPD 1 membuat daftar pertanyaan pertanyaannya ini adalah menggunakan kata tanya yang tadi sudah pak guru terangkan di depan tadi dan menuliskan jawabannya menuliskan jawabannya sesuai yang ada dalam teks begitu ya silahkan LKPD 1 anak-anak buka anak-anak ambil LKPD 1 kemudian anak-anak mulai membuat pertanyaan dengan kata tanya di antara 6 tadi yang sesuai dengan kalimat teks pada paragraf kedua dan ketiga pak guru beri waktu 5 menit untuk mengerjakan hanya 5 pertanyaan saja sesuai dengan perintah di LKPD ya baik selamat mengerjakan nanti yang sudah selesai mengerjakan bisa mengangkat tangannya mbak Asifa mengangkat tangan kenapa mbak Asifa kenapa mbak Asifa suaranya tidak terdengar kecil kecil sekali bicaranya oh tidak jadi mas ini rezeki itu siapa ya pak guru harus mencocokkan mas Fadil ya mas Fadil sudah mengangkat tangan sudah selesai pak mas Fadil selama 5 menit pak bagaimana 5 soal selama 5 menit gitu pak apa satu soal 5 menit 5 menit sudah selesai semuanya bu oh oke oke banyak yang tidak menyalakan kameranya ya yang menyalakan kameranya jadi Pak Guru tahu misalnya lima soal lima menit Oh ya sudah dapat berapa Hai idian-idian itu siapa ya namanya Mbak Nadia ye Mbak Nadia mengangkat tangan silahkan Hai ada yang mau disampaikan Hai tidak Oh tidak tangannya diangkat hai 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 mas Ingu sudah jadi berapa mas Ingu apa paketannya habis Oh paketannya habis Mas Dante ya Hai kan masih rasa siapa Hai Mas Juna Oh Mas Juna berarti ini di tempatnya Mas Dante Hai enggak di rumah Oh di rumah Oh ya Oh Mas Juna Oh ya 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 enggak papa Mas Fatur mengangkat tangan Hai Pak yang ditulis sama jawabannya juga ya pertanyaannya dulu boleh sekalian jawabannya juga bisa pertanyaannya dulu boleh yang sesuai dengan teks paragraf kedua dan ketiga si Mas Dika bagaimana Mas Dika Mas Dika Bagaimana Mas Dika Mas Dika sudah selesai Pak Mas Dika sudah selesai Wah luar biasa baik-baik ya baik-baik ya oke ada lagi yang sudah selesai setelah Mas Dika hai 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 Imas itu siapa ya Imas itu Mbak Sifah Mbak Sifah mengangkat tangan Hai mas masih mute micnya dinyalakan dulu hai 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 sudah selesai sudah selesai Oh ya Mbak Sifah juga sudah selesai ada lagi yang lain ada lagi yang lain sudah selesai sudah selesai Baik waktunya sudah selesai waktunya sudah cukup waktunya sudah cukup silahkan diletakkan terlebih dahulu jika memang belum selesai nanti bisa dilanjutkan nanti di bagian nanti ya oke sekarang diletakkan dulu alat tulisnya bulpennya ada yang sudah menyelesaikan dua soal angkat tangan atau mengangkat tangannya disini dua soal ya yang tiga soal banyak sekali ini yang sudah soal ye yang empat soal ya Mbak Afrika yang sudah selesai lima soal selain Mas Andika dan Mbak Sifah angkat tangan iya Afrika juga sudah selesai Mbak Sabrina juga selesai ngee lima soal selesai Pak Oh ya siapa tadi yang berikan Mas Dante eh Pak Derif Oh Derif ngee Mas Derif ngee baik yang belum selesai nanti bisa dilanjutkan di bagian nanti nanti sekarang coba dari lima yang sudah selesai ada enam orang Pak Guru minta untuk dibacakan tempatnya Mas Andika silahkan dibacakan Mas Andika Hai gimana yang dikenal sebagai lumbung padi nasional ya ya jawabannya Hai orang orang Jawa Barat Oh ya baik lanjut nomor dua Mas Hai pertanyaan yang dibuat Hai Hai apa yang dimaksud dengan gabah jawabannya Hai gabah adalah buktir padi yang terbungkus Hai dalam sekampu Iya luar biasa ya dari Mas Andika saya minta dua saja kemudian Mbak Sifah coba dibaca satu saja kalimat pertanyaan dan jawaban yang di teks Hai halo Mbak Sifah Halo Mbak Sifah kalimat pertanyaannya silakan dibaca Mbak Sifah suaranya kecil banget Pak Guru tidak terdengar hampir tidak terdengar terdengar Hai baik kita ganti dulu ya Mbak Sabrina diganti Mbak Sabrina dulu ya yang sudah mengangkat tangan silakan Mbak Sabrina dibaca Hai 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 tahap pertumbuhan pati berlangsung ya jawabannya Hai hingga 130 hari Hai baik satu lagi dibaca Hai mungu Hai berapa tahap pertumbuhan pati tiga tahap Hai baik jadi begitu ya cara membuktikan cara membuktikan pertanyaan dengan yang ada jawaban yang ada di dalam teks satu lagi Mas Derif coba dibacakan satu pertanyaan saja Hai diantara lima pertanyaan yang sudah dibuat yo Mas Derif dibaca Mas Derif Hai daerah mana saja mana saja yang dikenal sebagai numbung pati kata-kata tanya yang digunakan apa itu Hai tanda tanya kata tanya bisa dimana apa kata tanya harus diletakkan ya Hai mana di mana ya nanti diperbaiki ya kata tanya diletakkan di bagian depan begitu ya Hai teman-temannya yang di awal tadi jadi Hai karawang dan Jawa Timur Pak Oh ya Karyawang Jawa Barat ya Hai baik itu anak-anak jadi dalam membuat kalimat apa namanya pertanyaan itu harus menggunakan kata tanya dan diletakkan di depan ya seperti teman-temannya yang di awal tadi jadi apa di mana bagaimana kata tanya enam kata tanya tadi diletakkan di depan kemudian cara membuktikan jawabannya itu jawaban yang ada di dalam teks pertanyaannya dibaca jawabannya di lanjutkan dibaca maka itu untuk membuktikan antara pertanyaan yang sudah anak-anak buat dengan jawaban yang ada di dalam teks nek jawaban itu berarti tinggal menyalin saja dari teks tanaman padi tadi begitu ya yee Pak guru harap nanti siang anak-anak sudah harus menyelesaikan LKPD satu terus nanti siang juga akan bisa apabila sekarang belum selesai semuanya nanti anak-anak ada kesempatan untuk melanjutkan begitu ya begitu ya ya sekarang kita lanjutkan materi berikutnya adalah kenampakan alam ini ada mikrofonnya yang menyala sehingga feedback ini ada mikrofonnya yang menyala sehingga feedback Mbak Ica coba mikrofonnya ya ada spombok seneng banget ini ya karena lihat pemandangan kenampakan alam baik kenampakan alam itu adalah segala sesuatu di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam jadi kenampakan alam itu terjadi dengan sendirinya nah di Indonesia itu memiliki berbagai bentuk kenampakan alam apa saja ya kenampakan alam yang ada di Indonesia gambar apa ya ini gunung gunung ya baik kenampakan alam yang pertama adalah dataran tinggi anak-anak dataran tinggi itu adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut jadi di atas 500 meter dari permukaan laut itu sudah masuk ke dataran tinggi nah di dataran tinggi itu biasanya dimanfaatkan untuk ya gambar pertama ini adalah gambar perkebunan kemudian obyek wisata banyak loh sekarang dataran tinggi yang tempatnya seperti gunung-gunung itu dijadikan sebagai obyek wisata dan juga usaha peternakan kenapa peternakan bisa ada di gunung bisa dilakukan di gunung oh karena tanamannya subur sehingga untuk mencari apa namanya pakan ternak itu mudah seperti itu itu adalah kenampakan alam yang pertama yaitu dataran tinggi seperti itu ya ada usaha perkebunan kemudian peternakan seperti itu kita lanjutkan kenampakan alam yang kedua adalah dataran rendah seperti tempat tinggal kita berbah itu termasuk dataran rendah ya cocok ini di sesuai dengan daerah kita dataran rendah dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai ya karena berbah kemudian tempatnya pak guru bangun tapan itu berdekatan dengan kita ada di tengah-tengah dekat dengan pantai tapi ke atas sedikit juga sudah dekat dengan gunung jadi kita berada di tengah-tengah kita berada di dataran rendah dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan diantaranya pertanian peternakan juga bisa peternakan perumahan dan industri serta berbagai jenis kegiatan perkebunan ya seperti kelapa atau tebu jadi terutama di daerah pak guru ini banyak sekali di Jepang rumah pak guru itu ada sawah sawah yang memanjang kemudian di sebelah kanannya itu ada perkebunan tebu jadi tanah khas desa yang digarap oleh pak tani untuk ditanami sawah dan tebu jadi tempat pak guru ini termasuk dataran rendah sama seperti tempatnya anak-anak karena kita berdekatan itu adalah dataran rendah sekarang kita lanjutkan pada kenampakan alam yang ketiga yaitu pantai siapa yang suka piknik ke pantai enggak suka enggak suka ada yang tidak suka ya mas bagas dan yang lain ada yang suka ke pantai ada yang tidak mungkin dengan banyak alasan suka ke pantai karena suka dengan ombaknya ya kemudian udaranya segar bisa bermain dengan air dengan pasir tapi ada juga loh yang takut dengan pantai ada kekhawatiran mas gafar coba mengangkat tangan apa yang disampaikan kepencet pak oh kepencet ini mbak alya mbak alya pak rumah saya di depan sawah juga oh ya mbak alya sama mbak alya sudah pernah ke tempatnya pak guru sepertinya di depan rumah pak guru juga banyak sawah ya sama seperti depan rumahnya mbak alya jadi pantai itu adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut jadi daratan dan laut batasnya inilah yang disebut dengan pantai pantai ada yang landai ada juga yang terjal nah biasanya yang landai-landai itu seperti pantai selatan pulau jawa itu banyak dimanfaatkan sebagai obyek wisata jadi kalau di Sleman anak-anak kan tinggalnya di kabupaten Sleman ini tidak punya pantai tapi punya pegunungan nah pak guru tinggal dibantul pesisir selatan itu banyak sekali daratan yang berbatasan dengan pantai 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 parang trites parang kusumo pantai samas gua cemara banyak sekali ya kemudian daerah gunung kidul juga banyak sekali pantai yang dijadikan sebagai obyek wisata karena apa namanya pantainya itu landai landai itu lengser kemudian ada juga mbak aska mengangkat tangan atau kemencet saya lahir di gunung kidul pak mbak aska lahir di gunung kidul dimana mbak dekat pantai di palian oh di palian berarti kalau ke pantai mana itu yang lewati palian itu pak guru itu sering lewat kalau kecamatan baron sunda baron sunda berarti kalau pak guru main ke pantai itu sebenarnya yang lewati anu ya tempat asalnya tempat asalmu ya tapi sekarang tinggalnya di seleman iya di sangrahan oh iya kemudian ada ini gambar apa ini ini adalah kegiatan manen garam jadi manen garam membuat garam produksi garam itu mesti berada di tempat yang berdekatan dengan air laut karena garam itu berasal dari air laut yang dipanaskan secara manual dengan bantuan sinar matahari kemudian airnya menguap nanti tinggal kerak keraknya itulah yang menjadi garam jadi garam juga banyak di kita jumpai di pesisir laut terutama kalau di pulau jawa itu paling banyak di pulau pesisir pantai utara pantai utara banyak sekali kalau di pantai selatan banyak obyek wisata dan juga tambak-tambak udang ikan dan sebagainya nah pemanfaatan sumber daya alam sumber daya alam yang ada itu memang dimanfaatkan manusia untuk kesejahteraan namun kita juga harus bijak dalam menggunaannya supaya tetap dapat dinikmati terus-menerus tidak punah tidak habis seperti itu contohnya adalah di tanaman pertama tadi tanaman padi berikut ini ada beberapa cara untuk mempertahankan tanaman padi supaya tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia diantaranya menjaga bibit agar bisa ditanam kembali jadi padi kalau sudah dipanen tidak harus dimasak semua tidak harus digiling semua tapi ada yang disimpan untuk menjadi bibit untuk ditanam lagi menjaga lahan pertanian jangan sampai lahan yang digunakan untuk kebutuhan pertanian itu digunakan untuk kebutuhan lainnya ya misalnya dijadikan apa perumahan atau mendirikan bangunan mendirikan pabrik seperti itu harus tetap dijaga lahannya menjaga kebersihan lingkungan misalnya sampah sampah akan menyebabkan banjir jika banjir terjadi maka tanaman tanaman padi itu ya akan terbawa arus terbawa banjir jadi tidak bisa tumbuh lagi seperti itu kemudian saluran air saluran air selokan kali yang mengalir itu harus tetap dijaga supaya tetap mengalir supaya tidak menggenangi tanaman jadi begini anak-anak ketika tanaman itu butuh air tapi tidak semua tanaman harus memerlukan air yang banyak seperti itu ya jadi misalnya padi padi memerlukan air tapi juga tidak memerlukan air yang kapasitas banyak apalagi ini banjir airnya banyak ya nggak jadi panen padi seperti itu nah penggunaan beras yang berlebihan jumlah penduduk kan makin banyak jadi kebutuhannya juga makin banyak nah penggunaan beras itu sesuai kebutuhan merupakan salah satu cara yang membantu untuk menjaga mempertahankan tanaman padi nah demikian anak-anak untuk materi pemanfaatan sumber daya alam dan kenampakan alam nah sekarang adalah kita akan menemukan karakteristik dataran tinggi dataran rendah dan dataran pantai karakteristik dataran tinggi dataran rendah pantai serta sumber daya alam dan pemanfaatannya sekarang anak-anak akan membuka LKPD2 ya silahkan dibuka LKPD2 kemudian pak paketannya habis pak oh enggak boleh boleh keluar boleh keluar dari apa jika paketannya habis tapi ketika masih bisa bertahan tidak apa-apa itu ya anak-anak membuka LKPD2 kemudian mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi dataran rendah dataran pantai contoh ya ada kolom ini ya sesuai yang ada di LKPD2 apakah sudah dibuka LKPD2 nya pak pak pantai pantai lokasinya bagaimana dataran tinggi kemudian dataran rendah lokasinya bagaimana ciri cirinya apa sumber daya alamnya apa di pantai itu apa dataran tinggi apa manfaatnya apa pantai untuk apa dataran tinggi untuk apa dataran rendah untuk apa mata pencarian penduduknya apa di pantai itu oh di pantai ini dataran rendah Dataran tinggi mata penjaraan penduduknya apa Demikian Pak guru beri waktu 5 menit Untuk mengerjakan LKPD 2 Nanti jika belum selesai Bisa dilanjutkan di Sesi siang Yang penting anak-anak mencoba dulu Nanti jika sudah selesai Anak-anak juga bisa mengangkat tangan Mas Bagas Mengangkat tangan Sudah selesai pak Mas Dante sudah selesai Luar biasa Ini kemarin Materinya kita bagikan LKPD nya itu kita bagikan Ke sekolah sesuai yang sudah pak guru share Di grup Jadi kemarin Mas Bagas Tidak mengambil Tidak masalah Tidak apa-apa Siapa tadi yang sudah mengangkat tangan Yang sudah selesai Mas Mas Dante Mas Dante Siapa lagi Pak guru buka Yang sudah mengangkat tangan Dan Mbak Nadia Mbak Nadia juga sudah selesai ya Ya Siapa lagi yang sudah selesai Siapa Angkat tangannya Siapa ini Mas Arjuna Ya Mbak Dewita Mbak Azharin juga sudah selesai Mbak Sabrina juga sudah selesai Ini cepat banget ya Beda sama yang LKPD 1 tadi Sekarang Pak guru minta Atau sukarela dulu Siapa yang akan Membacakan Hasil Identifikasi karakter Sejahteraan tinggi Rendah dan pantainya Siapa pak guru beri kesempatan Siapa yang akan Menyampaikan di awal Ya Boleh Silahkan yang sudah Mengangkat tangan Itu siapa ya Pak guru soalnya Harus mencocokkan namanya Afika Afika Boleh dibaca Mbak Afika Ya Mbak Afika Bisa dibaca Lokasi pantai Ciri-ciri Berpasir Sumber daya alamnya Airnya asin Airnya asin Sumber daya alamnya Ikan dan terubut laut Mata perjaraan penduduk Nelayan Nelayan Terima kasih Mbak Afika Membaca yang pantai saja Kita lanjutkan Mbak Sabrina Boleh sudah Mengangkat tangan Silahkan Mbak Sabrina Membacakan Karakteristik Dataran tingginya Ciri-ciri Sumber daya alamnya Memiliki ketinggian Yang disini Di atas permukaan Lengkut Ya Ini hasil pertanian Dan perkebunan Pertanian dan perkebunan Manfaat Mata pencaharian Terima kasih Mbak Sabrina Sekarang yang dataran rendah Siapa ya yang akan Membacakannya Yang karakteristik Dataran rendah Siapa yang sudah selesai Dan ini membacakan Baik Pak Guru Tunjuk saja Tadi kan sudah selesai Mas Dante lagi Mas Dante Belum selesai Atau Mas Andika lagi Mas Andika yang sudah selesai Mas Andika Belum selesai Oh belum selesai Siapa yang sudah selesai Tunjuk tangan Janet bagaimana Belum selesai Siapa yang sudah selesai Baik kembali ke Mbak Yang sudah selesai Mbak Sabrina Yuk dibacakan Pemanfaatan Karakteristik dataran rendahnya Mbak Sabrina Lokasi permukaan bumi Yang tingginya Kurang dari 200 meter Ya Sumber daya Sumber daya alam Teguh, padi, ikan Akad Usak Usak Aktif Usak Mata pencerian Kami Biasa Kenak Buruh Ya Terima kasih Mbak Sabrina Luar biasa Ini sudah Mengerjakan semuanya Dan Terima kasih juga Sudah disampaikan Mbak Sabrina Baik Anak-anak yang lain Yang belum selesai Nanti bisa Diselesaikan ya Bisa dilanjutkan Diselesaikan Karena nanti siang Juga akan Diunggah Diunggahnya nanti siang Begitu ya Anak-anak ya Oke Sekarang kita kembali Kesini dulu Yuk Bisa diletakkan dulu Boit Point Dan Bukunya Kertasnya Sekarang adalah Saatnya Mengerjakan Soal Evaluasi Soal Evaluasi Hanya pilihan Ganda Ya Sudah Pak Guru Share Lewat Group Soal Evaluasinya Baik Pak Guru Apa namanya Pak Guru Share juga Lewat Sini Bentar Atau Anak-anak Bisa Mengeklik Lewat Apa namanya Lewat chat Lewat chat juga Bisa Menggunakan Browsernya Itu juga Bisa Bit Bot Li Garis Miring Soal Garis Bawah Evaluasi Garis Bawah Satu Garis Bawah Empat A Atau Anak-anak Bisa membuka Di chat Yang Pak Guru Kirimkan Bisa 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 Membuka Grup Ruang Belajar Yang sudah Pak Guru Kirim Seperti itu Ya Baik Silahkan Anak-anak Untuk Mengerjakan Karena Soalnya Hanya Pilihan Gangga Sangat Mudah Mungkin Kurang dari 5 menit Anak-anak Sudah Selesai Mengerjakan Sambil Pak Guru Akan Memantau Pak Guru Akan Memantau Siapa-siapa Nanti Yang sudah Selesai Mengerjakan Soal Evaluasi Baik Silahkan Anak-anak Mengerjakan Soal Evaluasi Lewat Google Drive Lewat Grup Bisa Lewat Chat Bisa Anak-anak Menulis Ini Juga Bisa Lewat Grup Yang Di Ruang Belajar Ruang Belajar Yang WhatsApp Anak-anak Bisa Keluar Terlebih Dahulu Di Wasap Ruang Belajar Anak-anak Bisa Masuk Lewat Terlebih Sudah Bisa Masuk Atau Ada Yang Belum Bisa Mengerjakan Mengerjakan Atau Anak-anak Mengeklik Yang Titik Tiga Di Bawah Itu Diklik Kemudian Pesan Dalam Panggilan Pak Guru Sudah Mengirimkan Linknya Mengerjakan Soal Evaluasi Nanti Tinggal Klik Ya Iya Soalnya Pilihan Ganda Baik sambil Pak Guru Pantau Siapa Yang Sudah Selesai Kira-kira Benar Siapa Yang Sudah Selesai Angkat Tangan Rizki Rizki Itu Namanya Siapa Tadi Lupa Saya Fadil Fadil Sudah Selesai Mengerjakan Evaluasi Luar Biasa Mas Fadil Terima Kasih Yang Lain Segera Ya Mas Fadil Sudah Selesai Evaluasi Yang Lain Pak Guru Tunggu Ada lagi Yang Sudah Selesai Sengaja Pak Arjuna Arjuna Sudah Ya Mas Arjuna Sudah Selesai Evaluasi Yang Lain Jika Sudah Bisa Mengangkat Tangannya Ya Coba Ya Pak Guru Tahu Anak-anak Sudah Selesai Mengerjakan Soal Evaluasi Afika Afika sudah Selesai Saya Sudah Pak Ya Saya Sudah Pak Siapa Ratna Ratna itu Siapa Fadil Fadil Derif Siapa Derif Derif Oh Ya Derif Siapa Lagi Yang Sudah Ya Pak Oh Janet Ye Siapa Lagi Nasya Nasya Sudah Sudah Ye Jadi Sambil Mengangkat Tangan Bagaimana Gak Bisa Login Ivana Ivana Gak Bisa Login Gak Bisa Login Pak Gak Bisa Siapa Lagi Selain Pak Ivana Pak Sudah Saya Pak Gak Bisa Login Pak Sudah Selesai Pak Siapa Yang Sudah Selesai Bisa Disampaikan Nama Dan Sudah Sudah Selesai Pak Siapa Namanya Sambil Disebutkan Saya Sudah Selesai Pak Siapa Namanya Azharin Sudah Selesai Pak Azharin Alya Ya Alya Sudah Selesai Pak Begitu Biar Pak Guru Tahu Azharin Sudah Sudah Baik Nanti Yang Belum Bisa Masuk Atau Login Tidak Masalah Nanti Siang Pak Guru Pandu Lagi Setelah Ini Ya Tidak Apa Yang Belum Bisa Masuk Tidak Apa Baik Anak Anak Nanti Yang Belum Bisa Login Untuk Mengerjakan Soal Evaluasi Setelah Ini Selesai Nanti Pak Guru Pandu Lagi Begitu Ya Pak Guru Pandu Lagi Untuk Soal Evaluasi Harap Harap Semuanya Semuanya Bisa Mengikuti Soal Evaluasi Supaya Mendapatkan Nilai Begitu Ya Anak Ya Sabrina Sudah Selesai Ya Baik Baik Anak Kita Saya Sudah Selesai Pak Oh Ya Mas Inko Ya Oke Nanti Pak Guru Sambil Cek Pak Guru Cek Lagi Nanti Di Hasil Kalian Anak Anak Mengerjakan Nanti Pak Guru Bisa Mengecek Lagi Terus Nanti Pak Guru Cari Yang Belum Bisa Login Siapa Nanti Pak Guru Pandu Lagi Begitu Ya Anak Ya Baik Mari Bagaimana Ya Pak Sudah Bisa Login Pak Mas Satur Sudah Bisa Login Sudah Ya Baik Mas Mas Dante Bagaimana Sudah Mbak Aska Sudah Ya Mbak Aska Ya Mbak Aska Saya Buka Antrianya Karena Banyak Mas Bagas Sudah Selesai Sudah Oh Ya Mas Bagas Sudah Mengerjakan Evaluasi Baik 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 anak-anak Yang sudah Selesai Mari kita Lanjutkan Nanti yang Belum Bisa Masuk Akan Pak Guru Bimbing Setelah Ini Ya Baik Mari kita Mari kita Lanjutkan Pada Kesimpulan Pembelajaran Kita Hari Ini Jadi Hari Ini Kita Sudah Belajar Membuat Pertanyaan Menggunakan Kata Tanya Apa Dimana Kapan Siapa Mengapa Bagaimana Kemudian Materi Berikutnya Juga Kita Sudah Mempelajari Kenampakan Alam Di Indonesia Ada Apa Saja Tadi Kenampakan Alam Yang ada Di Indonesia Ada Dataran Tinggi Terus Dataran Rendah Lalu Pantai Baik Kita Sudah Sampai Pada Akhir Pembelajaran Pak Guru Mengingatkan Nanti Nanti Siang Atau Nanti Sore Bisa Mengunggah LKPD Satu Dan Dua Anak Anak Dengarkan Dulu Ya Bisa Mengunggah LKPD Satu Dan Dua Itu Ke Google Drive Alamatnya Ini Nanti Pak Guru Kirim Lagi Ke Whatsapp Ruang Belajar 4A Untuk Mengunggah LKPD Jadi LKPD Satu Difoto LKPD Dua Difoto Seperti Itu Nanti Baru Diunggah Ke Google Drive Nanti Anak Anak Menuliskan Nama Kemudian LKPD Satu Dipilih Fotonya Yang Mana Fotonya Yang Mana LKPD 2 Fotonya Yang Mana Begitu Nanti Linknya Pak Guru Kirimkan Grup Ruang Ruang Belajar Ya Ya Pak Baik Tapi Masih ada Tugas Tugas Di rumah Anak Tugasnya Sederhana Sekali Tugasnya Adalah Baca Di depan Orang Tuamu Daftar Pertanyaan Beserta Jawaban Dari Teks Yang Sudah Anak Buat Dibaca Di depan Orang Tuanya Kemudian Setelah Dibaca Di depan Orang Tuanya Mintalah Tanda Tangan Orang Tuamu Di bagian Bawah LKPD Di bagian Bawah LKPD Para Orang Tua Diminakan Tanda Tangan Setelah Itu Setelah Diberi Tanda Tangan Baru Diunggah Ke LKPD Google Drive Tadi yang Pak Guru Kirimkan Nanti Jadi Mengunggahnya Bisa Siang Atau Sore Setelah Anak Anak Minta Tanda Tangan Orang Tuamu Begitu Ya Sudah Yang Pak Guru Sampaikan Ada Yang Ingin Ditanyakan Oh Ya Mbak Alia Sinyal Kirim Kemana Tadi Nanti Dikirim Di Grup Whatsapp Ruang Belajar Link Saya Kirim Di Grup Ruang Belajar Nanti Di Unggah Di Sana Link Lewat Link Ya Ya Setelah Ini Pak Guru Pandu Lewat Grup Whatsapp Mas Fatur Ada Yang Ditanyakan Pak Kalau Nanti Sore Tidak Apa Pak Soalnya Ibu Saya Kerja Oh Ya Sangat Boleh Sore Boleh Usai Orang Tuanya Pulang Ya Ibunya Pulang Ya Ya Baik Kita Selesai Pelajaran Kita Hari Ini Nanti Masih Kita Sambung Untuk Tanya Jawab Begitu Ya Terima Terima Anak Anak Telah Mengikuti Pembelajaran Kita Hari Ini Materi Kenampakan Alam Dan Membuat Kalimat Pertanyaan Berikutnya Di pertemuan Yang Akan Datang Kita Akan Masih Berkaitan Dengan Kalimat Tanya Kalimat Tanya Namun Kita Bukan Dengan Kegiatan Wawancara Nanti Di Tema Tiga Baik Mungkin Itu Nanti Langsung Di Di Google Drive Nanti Pak Guru Pandu Lewat Grup Whatsapp Ya Pak Guru Pandu Lewat Grup Whatsapp Baik Mari kita Akhiri Terlebih Dahulu Untuk Pembelajaran Kita Hari Ini Kita Membaca Alhamdulillah Bersama Mengucapkan Rasa Syukur Kepada Tuhan Allah Yang Telah Memberikan Kita Kesempatan Hari Ini Semoga Ilmu Yang Kita Pelajari Hari Ini Bermanfaat Untuk Hari Yang Akan Datang Allah Allah Amin Amin Baik Pak Guru Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum Barakatuh Barakatuh Barakatuh